Assalamualaikum selamat datang di channel Anissa Warismi Di video kali ini aku mau bikin es teler alpukat Rasanya yang manis, creamy dan menyegarkan ini sangat cocok disajikan saat siang hari Apalagi dalam kondisi dingin Layak juga buat ide bakulan dan ini cara buatnya tuh gampang banget dan bahan-bahannya juga mudah didapat Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita akan membuat jeli kelapa untuk menggantikan buah kelapa Masukkan 100 gram gula pasir ke dalam panci atau saucepan Kemudian tambahkan dengan 20 gram jeli kelapa Aduk jeli dan gula pasir sampai rata supaya gak menggumpal Selanjutnya tambahkan dengan 800 ml air matang Masukkan air sambil diaduk dan sampai semua bahannya tercampur rata Kalau udah cukup rata, tambahkan dengan 65 gram santan instan Kemudian aduk kembali sampai rata Kalau udah dipastikan rata, letakkan di atas kompor dan kita nyalakan dengan api sedang Masak sambil sesekali diaduk Terutama kita aduk di bagian bawahnya supaya bagian bawahnya itu gak menggumpal Usahakan untuk memasak gunakan api sedang aja ya Jangan terlalu tinggi supaya kematangannya lebih merata Setelah mendidih dan berbuih seperti ini Matikan api kompor Kemudian kita aduk lagi sampai uap panasnya sedikit menghilang Kalau udah, letakkan spatula di atas wadah tahan panas Kemudian tuang jeli kelapa sampai mengenai spatula supaya gak timbul percikan Selanjutnya, ambil sepatulanya Kemudian kita istirahatkan atau kita diamkan sampai jeli kelapa menjadi sed Boleh juga disimpan di dalam jeler supaya lebih cepat mengeras Dan kalau udah mengeras seperti ini, langsung aja kita kerok menggunakan kerokan kelapa Dengan menggunakan jeli kelapa atau kelapa buatan ini Tentunya hasilnya jauh lebih banyak dan harganya juga jauh lebih morah Dibandingkan dengan menggunakan buah kelapa asli Namun, kalau misalnya teman-teman pengen pakai buah kelapa asli juga boleh Tapi untuk teksturnya tentunya aku lebih suka yang jeli kelapa ini Kita sisikan dulu jeli kelapa Selanjutnya, aku mau siapin biji selasih Aku pakai 10 gram biji selasih Kemudian tambahkan dengan 100 ml air hangat Dan kita diamkan selama beberapa detik Dan ini biji selasihnya udah cukup mengembang Bahan lain yang aku gunakan adalah buah nangka Menurutku ini wajib banget ya untuk pembuatan esteler Dan jangan di skip Aku pakai sekitar 300 gram buah nangka yang udah dibuang bijinya Kemudian aku potong dadu-dadu kecil seperti ini Buah nangka ini akan membuat aromanya jauh lebih wangi Dan rasanya jadi esteler banget Selanjutnya, buah yang wajib kita pakai adalah alpukat Disini aku gunakan 2 buah alpukat yang ukurannya lumayan besar Dimana nantinya 1 buah alpukat akan aku hancurkan dan 1 lagi akan aku potong dadu Kerok 1 buah alpukat Selanjutnya, hancurkan atau lumatkan Atau teman-teman bisa di blender ya Supaya hasilnya lebih halus Kalau aku lebih suka dihancurkan kayak gini aja Supaya masih ada tekstur dari alpukatnya Untuk alpukat yang satunya lagi Mau aku potong dadu kecil Untuk memberikan tekstur alpukat lagi Dan untuk pemberian topping Usahakan untuk buah alpukat ini Jangan sampai di skip ya Karena ini yang bikin rasanya dan teksturnya jauh lebih creamy Langkah selanjutnya, kita akan campur semua bahannya Pertama, aku siapkan wadah Tambahkan jeli kelapa yang udah kita kerok Di sini aku juga tambahkan dengan nata de coco beserta airnya Supaya rasa dan teksturnya jauh lebih enak Tambahkan 500 gram susu evaporasi Dan menurutku ini jangan sampai diganti atau jangan sampai di skip Karena kalau pakai yang lain itu rasanya bakalan beda Untuk rasa manisnya, aku tambahkan dengan 200 gram kental manis Kemudian kita aduk sampai rata Tambahkan juga dengan buah nangka Dan juga alpukat potong atau potong dadu Dan tambahkan lagi dengan biji selasi yang udah kita kembangkan tadi Untuk alpukat tumbuknya juga aku tambahkan sebagian Dan untuk sebagiannya lagi akan aku letakkan di cup Aduk sampai benar-benar rata Terutama sampai kental manisnya tercampur rata dengan semua bahan Terakhir, tambahkan dengan es batu Kemudian aduk kembali sampai rata Wah, ini asli kelihatan enak banget Dan untuk es batunya boleh banget ditambahkan lagi Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan aja dengan selera Dan kalau dirasa kurang manis bisa ditambahkan lagi kental manisnya Kalau untuk jualan, disini aku menggunakan cup dengan ukuran 500 ml Kita isi cup dengan alpukat tumbuk kira-kira 1-2 sendok makan Selanjutnya disebar seperti ini di bagian pinggiran cup Nah, kalau udah langkah selanjutnya kita tuang kuah yang udah kita campur sebelumnya Asli ini pas nuang itu aromanya benar-benar esteler Perpaduan wangi dari kelapa, nangka dan juga alpukat Supaya lebih cantik lagi, tambahkan potongan nangka Dan ini siap untuk disajikan Karena udah ditambah es batu Jadi ini udah dingin dan bisa langsung disajikan Tapi kalau misalnya mau disimpan di chiller dulu Rasanya akan jauh lebih enak dan lebih dingin lagi Untuk teksturnya bisa dilihat ya Ini tuh gak terlalu kental Juga gak terlalu encer Pas banget Pas aku coba, ini tuh beneran seger banget Rasa manisnya ada Dan manisnya ini pas banget, gak bikin enak Gurih kriminya juga ada Enak banget deh pokoknya Apalagi ditambah dengan buah nangka yang lumayan banyak Ini jadi lebih wangi, lebih bikin agih Dimakan saat siang hari Saat cuacanya sangat panas Dimakan dalam kondisi dingin Beneran ini sangat melegakan tenggorokan Aku yakin ini tuh bakalan jadi Di search favorit keluarga Dan ini sangat recommended buat dicoba Mungkin segitu dulu resep dan tutorial Yang bisa Omie sampaikan Semoga bisa dipahami dan mengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba 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 di video selanjutnya